Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi Semoga teman-teman sehat semua ya Kita kali ini Mau nge-vlog lagi Nge-vlog singkat teman-teman Alhamdulillah Saya mau ke Bengkelnya BYD teman-teman Kita mau ke bengkelnya BYD Yang ada di Apondok Indah Karena memang ini unitnya Untuk beli sih memang di Gias Tapi Ternyata Salesnya itu ya di Apondok Indah Rista Apondok Indah Nah kenapa saya Ke bengkelnya Apondok Indah hari ini Itu teman-teman Jadi Saya itu Tiga hari yang lalu Atau berapa hari yang lalu Itu ya Itu di DM Di Direct message Dari BYD Indonesia Teman-teman BYD Indonesia Tiba-tiba Direct message Ya intinya Dia say hello Mohon maaf Atas Masalah di mobilnya Gitu ya Jadi ternyata BYD Indonesia Juga memantau Memantau Mobil saya Gitu ya Dan Akhirnya Direct message Dan Apa ya Memberi Memberi Permohonan maaf lah Gitu ya Jadi memberi permohonan maaf Bahwa Atas Ketidak nyamanannya Terus Atas problem yang Yang dialami di mobil BYD M6 ini Gitu Dan Sekaligus Mengabarkan Bahwa Unit saya ini Kapan kira-kira Bisa Untuk dilakukan Pergantian Shockbreaker Memang Ya saya seneng ya Saya seneng Pihak BYD Indonesia Cepat tanggap sekali Gitu ya Atas masalah-masalah Yang ada Gitu Terutama Ya masalah saya Memang Paling Gak enak itu Di bunyi-bunyian Shockbreaker Bunyi-bunyian Kaki-kaki Tapi kan jelas Kayaknya sih Dari shockbreaker Nah alhamdulillah Memang saat Direct message itu Akhirnya kita Japri-japrian Dan Menurut Dari BYD Indonesia Memang Gak semua unit Ya Gak semua unit Teman-teman Ini yang harus Diluruskan dulu Jadi gak semua unit BYD M6 itu Bunyi-bunyi Seperti itu Gitu Jadi teman-teman Harus tau dulu Jadi jangan sampai Nanti Teman-teman Yang punya BYD M6 ini Merasakan Apa Merasa Semuanya itu sama Jadi enggak Teman-teman Jadi bisa jadi Di unit Lain enggak Atau teman-teman Unitnya gak bunyi Seperti itu Gitu ya Kan memang Sempat viral Bunyi-bunyian Di shockbreaker Maunya di BYD M6 lah Di kaki-kaki depannya BYD M6 Itu kan sempat viral Bunyi-bunyi Nah kebeneran Saya salah satunya Di mobil saya Yang terdampak juga Gitu ya Nah tapi Ini gak semuanya Teman-teman Jadi mungkin Kenapa? Karena Kebeneran kawan saya Juga ngambil juga BYD M6 Dan dia aman-aman aja Gak bunyi sama sekali Gitu Jadi ya Memang Kemarin pas Diskusi juga Dengan pihak BYD Indonesia Memang gak semuanya Gitu Jadi memang Yang terdampak aja Yang akan diganti Teman-teman Jadi kalau gak terdampak Gak ada bunyi-bunyian Ya gak bisa Gitu Ya Alhamdulillah Saya ada Ada bukti Kamer Apa Videonya Gitu Dan itu bisa Dibuktikan Nah ya Alhamdulillah BYD Indonesia cepat tanggap Dan langsung Direct message ke saya Dan Segera dilakukan Pergantian Nah hari ini Memang penjatualannya Karena dari kemarin Saya Gak bisa Kemarin sempat Di Lampung Saya Jadi Baru hari ini Sempat Dan Kemarin janjian Dengan kepala bengkel Di Pondok Indah Teman-teman Yaudah Alhamdulillah Hari ini kita bisa Kesana Mudah-mudahan Solve gitu ya Mudah-mudahan Dengan digantinya Memang sih ada improvement Katanya Jadi Shock breakernya itu Yang mau diganti ini Ada improvement lah Gitu ya Improvementnya di bagian apa Saya gak tau Tapi yang jelas Niat baiknya BYD Indonesia Untuk cepat tanggap Untuk memperbaiki Masalah ini Ya saya apresiasi banget Gitu ya Begitu teman-teman Jadi ini Macem-macetan dulu Menuju Menuju Pondok Indah Tadi sih kalau saya tanya Estimasi kurang lebih Sekitar 2 jaman 2 jam sampai 3 jam Pak perbaikannya Gitu Dan saya tanya juga Sudah pernah belum Melakukan pergantian Shock breakernya Gitu kan Di mobil lain Gitu Nah ternyata belum pernah Jadi kayaknya ini Jadi yang pertama Mobil saya di Pondok Indah Dilakukan pergantian Shock breaker Gitu Saya berharap sih Tadinya udah pernah ada Gitu kan Jadi Gak buat belajar lagi Gitu Tapi ternyata Yang pertama Tapi gak apa-apa Saya seneng aja Intinya BYD Cepat tanggap Dan Mau Apa ya Problem solving itu Pengen cepat selesai Dan Dan bikin customer Kayak kita gini Happy lah Gitu ya Begitu ya teman-teman ya Nanti kita sambung lagi Sampai di Ya saya gak tau Kemarin sih Sudah di Sudah di Announce juga Sudah di Apa Di infoin juga Bahwa apa Mohon maaf Kayaknya nanti gak bisa ambil Video di dalam Bengkel Karena ya Itu privasi Dan segala macam Saya kita hargai Teman-teman Intinya Tidak bisa di Dokumentasikan lah Gitu pergantiannya itu Gitu Ya gak apa-apa Yang penting kita udah tau kan Kalau Kalau kita gak tau kan Kita Ya Apa Bisa ambil video gitu kan Tapi ini katanya gak boleh Karena Apa Mungkin ada sesuatu yang Yang khawatir Jadi Masalah Gitu ke depannya Kalau ambil Video Di dalam Bengkel Begitu teman-teman Jadi Ditunggu ya Nanti hasilnya seperti apa Mudah-mudahan Bener Solve gitu ya Gak ada bunyi-bunyi lagi Gitu teman-teman Teman-teman Alhamdulillah Sudah selesai Jadi perbaikannya sudah selesai Teman-teman Saya baru banget keluar dari Bengkel Arista Yang di Mono Indah Di Haji Nawi ya Karena memang Tadi kepotong istirahat Kepotong Sholat gitu ya Jadi Ya agak lumayan lama Gitu nungguin ya Gitu teman-teman Saya Belum tahu Karena Tadi kita tinggal Terus Dikerjain Selesai Mungkin Dua sampai tiga jaman Kali ya Pekerjaannya Sekarang Udah Baru saya ambil Baru keluar Ya Belum bisa ngasih Ini banyak ya Belum bisa ngasih Inputan banyak Apakah sudah solve Atau belum Nanti Mungkin Kita pakai Tiga harian Gitu ya Kita lihat seperti apa Tiga harian Di rumah Karena kan memang Kejadian-kejadian Apa ya Kejadian-kejadian ini kan Enggak ini Enggak Enggak Langsung bunyi terus gitu Jadi kadang Suka Pas Mau Mau Apa Mau Berangkat Pagi gitu ya Biasanya sih Berhenti lama Pagi Dia bunyi Gitu Nah itu Mungkin nanti saya akan ambil data Apakah Besok pagi Atau kapan Ya gak tahu Kadang random sih Jadi bunyinya itu gak jelas Gitu ya Tapi menurut tadi SA nya Itu namanya Mas Depri Ya katanya sih Memang ada Apa Ada improvement Mungkin begitu ya Karena mungkin Beliau kan hanya Dapat informasi Dari Tim teknisnya BBYD pusat aja kan Jadi dia gak tahu Jadi dia gak tahu kan Sebenarnya memang Di improve atau tidak Tapi yang jelas sih Menurut dia katanya begitu Ya atau Unit yang sama Jadi Sockbreaker yang sama Tetapi Jangan-jangan Sockbreaker yang dipasang Di mobil saya itu Pas banget Yang defect Yang cacat gitu kan Jadi dicoba diganti Yang baru ya Mungkin itu Mungkin bisa aja Kalau Saya rasa sih Mungkin aja Bukan improvement Mungkin loh Ini dugaan saya salah Mungkin kalau ada Orang BYD Yang Yang nanti nonton Bisa komen Apakah memang Ada improvement Karena kalau secara Part number Tadi Kelihatannya sama Semuanya bentuknya sama Gak ada bedanya Jadi ya Ya kita gak tahu Apa jangan-jangan Hanya diganti Unit baru aja Harapannya mungkin Mobil Sockbreaker yang di mobil saya Kemarin itu adalah Cacat mungkin gitu Cacat produksi lah Mungkin gitu ya Gak apa-apa Yang penting Niat baiknya bagus BYD Indonesia Mau Cepat tanggap Untuk Apa ya Ya problem solving ya Gitu teman-teman Tapi memang Saya Gini Bunyi-bunyian ini Bunyi-bunyian itu Akan berasa banget Kalau di jalan-jalan Puffing block Gitu ya Di cone block Atau Di jalan yang gak rata-rata Dikit gitu Jalannya tuh Lurus Gitu Tapi kurang rata aja Itu biasanya akan Bunyi-bunyi itu Akan Terasa banget Bahkan memang tadi juga Waktu sampai Di pagi hari itu Saya Nyobain Mobil test drive Mobil test drive juga sama Bunyi juga gitu Begitu teman-teman ya Dan Sekali lagi Buat Teman-teman Para pemilik owner BYD MC Mungkin yang Yang nonton Gitu ya Gak usah khawatir Maksudnya Bukan berarti Langsung Teman-teman juga merasa Sockbreaker ini Harus diganti Gitu Enggak Jadi kalau emang teman-teman Di mobilnya gak ada keluhan Gitu ya Di mobil teman-teman tuh Gak ada keluhan bunyi-bunyi Ya berarti aman Gitu Bukan berarti harus Ah mena ganti juga Bukan teman-teman Jadi Ya tadi ya Bisa jadi Di mobil unit saya aja Atau di beberapa unit Mobil yang lain Itu ada yang Yang cacat tadi ya Cacat produksi tadi Di shockbreakernya Nah itu mungkin Bisa lah Bawa ke BYD Dengan membuktikan Bunyi-bunyian tadi Berupa video Atau apapun Jadi Ya bukan berarti Dengan Dengan apa Dengan ada Contoh kayak saya Diganti gini Terus teman-teman geruduk Geruduk apa Bengkel untuk ganti juga Gitu ya Jadi bener-bener Pastikan aja Unit teman-teman Bunyi-bunyi juga Atau tidak Kalau gak pernah ngerasain bunyi Berarti bisa jadi Shockbreaker teman-teman Itu bagus Gitu Kebeneran saya Kebagian justru yang jelek Yang cacat Jadi begitu ya teman-teman Sekali lagi Terima kasih BYD Udah Merespon Problem saya Saya tunggu Ini nanti Tiga hari Empat hari ke depan Seperti apa Apakah masih tetap Aja Masih tetap Aja Bunyi-bunyi Nanti tetap Saya akan update terus Tadi si SA nya juga bilang Bahwa Ya Baik Solve gitu Masalahnya Atau Sama aja Ada bunyi-bunyi juga Ya itu Segera diinformasikan juga Ke SA nya Mas Depri Gitu Begitu ya teman-teman Kali ini Kayaknya cukup Biar Videonya gak kepanjangan Yang jelas Hari ini Seneng aja Karena unit kita Diganti Sock breakernya Dengan yang baru Ya syukur-syukur Ini yang improvement Gitu ya Biar kita gak Capek bolak-balik Gitu Karena Mobil kan Kategorinya Masih kilometernya Belum ada seribu Seribu kilometer Nah Mudah-mudahan sih Ya saya Salah satu Yang kena cacat produksi Di bagian Sock breakernya Dan dengan diganti ini Aman Begitu ya Begitu teman-teman Sampai ketemu lagi ya Di vlog kita berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai ketemu